Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Surya Fish Farm Education kali ini aku mau tutorial tentang bagaimana membersihkan aquarium bagi para pecinta ikan kita pasti seringkali menemukan aquarium yang sangat kotor bergini bagaimana caranya untuk membersihkannya baiklah langsung saja kita mulai bahan-bahannya yang perlu kita siapkan adalah satu yaitu ini prostek dari yuri itu pembersih lantai ya bisa dicari di toko bangunan terdekat yang kedua adalah sunlight sunlight itu sabun cuci piring ya itu juga bisa dibeli di bau seba terdekat kemudian alat lainnya adalah kanibu kanibu itu bisa beli di toko bangunan ya ataupun aksesoris small shop begitu atau di bengkel juga bisa nah ini dia aquarium kita yang mau dibersihkan itu ya sekotor ini ada keraknya ada lumutnya nah seperti yang Anda lihat ini ya aquarium sangat kotor sekali nah itu mau kita bersihkan bagaimana caranya langsung kita mulai saja siapkan tadi apa itu namanya prostek tadi ya dimadahkan di dalam penyemprotan ini bisa semprot apapun aja yang penting kita tuangkan terus kita semprot-semprotkan di aquarium kita yang kotor tadi nah begini nah setelah semua rata baru diamkan beberapa menit 5 atau 10 menit sampai tinggal duduk-duduk sambil rokok atau sambil ngapain terserah kalian yang penting kita diamkan dulu selama kurang lebih 5 sampai 10 menit nah setelah itu setelah rata dan sudah ditunggu waktunya baru kita mulai membersihkannya bagaimana cara membersihkannya kita siapkan ini apa ini sobekan jaring ataupun kain apa ya pokoknya yang bisa untuk membersihkan terserah kalian mau pakai apa yang penting dia itu seratnya kasar jadi bisa untuk menggosok-gosokkan bunga kotoran yang menempel di dinding di aquarium digosok-gosok terus sampai bersih ya di semua bagian baik-bagian yang dalam ataupun yang luar karena biasanya yang luar juga ada perjak-perjak putih bekas air oh iya ini biasanya itu yang airnya mengandung kapur banyak itu jadi ngerak bisa diulang beberapa kali setelah selesai baru kita bersihkan pakai cairan sanglet tadi untuk membersihkan sisa prostek tadi kan apa kandungannya kan begitu apa ya pekat ya terus kita bersihkan dengan menggunakan sanglet untuk menghilangkan itu tadi sisa dari jat prostek tadi karena kalau tidak dibersihkan akan bahaya pagi ini kan kita yang mau kita pelihara di akorin tersebut sampai rata sampai semua bersih terus dibilas pakai air bersih bisa diulang beberapa kali setelah itu kita bersihkan pakai kanebo kanebo itu fungsinya untuk membersihkan dan menyerap sisa-sisa air ataupun sisa kotoran yang menempel di akuarium begitu ini hanya tutorial jadi enggak sebersih maksudnya belum dicuci jadi cuma untuk tutorial aja jadi setelah ini bisa diulang dibersihkan dibilas beberapa kali sampai bau atau aroma prostek tadi hilang karena kalau masih bau ataupun ada sisa-sisa prostek tadi bisa meracuni ikan kita kalau sudah dibersihkan pakai kanebo ini tidak bersih incelong seperti baru kalau masih ada sisa-sisa kotoran bisa dibilas beberapa kali nah sekian dulu tutorial dari saya oke sekian dulu tutorial membersihkan ekorium dari saya berikut adalah ikan ikan kelihatan saya semoga periharaan sampaian semua sehat dan selalu bersih dari kotoran terima kasih sudah menyaksikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati